Kitab Samuel yang pertama, pasal 7 Maka datanglah orang-orang Kiryat Ya Arim dan mereka membawa Tabut Allah itu ke rumah Abi Nadab di atas bukit. Eleazar, putra Abi Nadab, dipilih secara khusus untuk menjaganya. Samuel menjadi hakim Tabut Allah berada di Kiryat Ya Arim 20 tahun lamanya dan selama itu seluruh bangsa Israel berduka cita karena Tuhan seolah-olah telah meninggalkan mereka. Pada waktu itu Samuel berkata kepada mereka Jika kamu sungguh-sungguh ingin kembali kepada Tuhan singkirkanlah dewa-dewa asing dan berhala-berhala ashtoret yang kamu sembah itu. Bulatkanlah hatimu untuk taat hanya kepada Tuhan saja. Maka ia akan menyelamatkan kamu dari tangan orang Filistin. Demikianlah bangsa Israel menghancurkan berhala-berhala mereka yaitu patung-patung Baal serta patung-patung ashtoret dan mereka hanya menyembah Tuhan saja. Lalu Samuel berkata kepada mereka Kumpulkanlah semua orang Israel di Mispah dan aku akan berdoa kepada Tuhan untuk kamu. Setelah berkumpul di Mispah Mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berkuasa sepanjang hari itu dan berkata Kami telah berdosa terhadap Tuhan. Di Mispah itulah Samuel menjadi hakim atas orang Israel. Orang Filistin dikalahkan di dekat Mispah Ketika para pemimpin orang Filistin mendengar bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispah Mereka mengerahkan bala tentara untuk menyerang. Orang Israel sangat ketakutan ketika mereka mendengar bahwa orang Filistin bermaksud menyerang mereka. Maka mereka memohon kepada Samuel Jangan berhenti berdoa kepada Tuhan Allah supaya ia menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Samuel mengambil seekor anak domba yang masih menyusuh. Lalu ia mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran. Kemudian ia berdoa supaya Tuhan menolong Israel dan Tuhan menjawab doanya. Sementara Samuel mempersembahkan kurban bakaran orang Filistin datang untuk menyerbu orang Israel. Tetapi Tuhan mengguntur dengan suara menggelegar yang dahsyat sehingga orang Filistin menjadi kacau balau dan orang Israel berhasil mengalahkan mereka. Orang Israel menghalau mereka dari Mispah ke Betkar serta membunuh mereka di sepanjang jalan. Setelah itu Samuel mengambil sebuah batu dan meletakkannya di antara Mispah dan Yesana. Ia menamainya Eben Haezer artinya Batu Pertolongan. Karena katanya, sesungguhnya sampai sekarang Tuhan telah menolong kita. Demikianlah orang Filistin dikalahkan. Sejak itu mereka tidak pernah menyerbu Israel lagi karena Tuhan melawan mereka selama Samuel hidup. Kota-kota Israel di antara Ekron dan Gad yang dulu dikuasai orang Filistin sekarang dikembalikan kepada Israel. Balau tentara Israel telah berhasil merebut kembali kota-kota itu serta daerah sekitarnya dari orang Filistin. Pada zaman itu, orang Israel berdamai dengan orang Amori. Samuel menjadi hakim atas orang Israel sampai akhir hidupnya. Dari tahun ke tahun, ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispah. Di setiap kota itu, ia menangani perkara-perkara yang diajukan kepadanya dari daerah-daerah sekitarnya. Lalu ia kembali ke Rama karena disitulah rumahnya. Ia memerintah sebagai hakim atas Israel dan menyelesaikan perkara-perkara mereka. Disitu pula ia mendirikan mezbah bagi Tuhan.